Gue udah lepas kan nih? Kelak-kelak dia sendiri nih Enggak Oh gak usah lepas yaudah Jangan gitu dong gue disusah sama sana Udah gak usah gak usah Gak usah Kasian dia soalnya nanti kalo pake ini keliatnya gak tinggi lagi Hei semakin gua penyek semakin enak kamu gendong-gendong Eh bersiapa ya Aku di gendong-gendong orang belum usah Jangan ngomong gendong-gendong, takut Gus mau Ayo gendong Guz mohon maaf ya sebelum kita membahas Guz Habsuddin Ini tuh apa yang di tangan kok banyak banget itu Ini Joe Larry Hans Virgoro Ini yang ada Ini kacang yang ada di Thailand itu ya Oh iya Harus ini tuh bus kena banyak banget gelangnya ya Oh iya Sofoneer aja Oh sofoneer Aksesoris aja Oh aksesoris Nanti beli-belian sama aku ya Guz Ah siap Ayo berangkat Ini Guz apa Atta Halilintar ya kenapa ah siap ya Guz ini sebenernya aksesoris Karena nanti kalo ABRS pulang acara kita dibagi satu-satu Oh Kemarin waktu sore gitu Oh gitu ya Kita mau buat apa Guz Habsuddin Ya buat oleh-oleh Guz kan Guz ini dikenal sebagai guru spiritual bisa menyembuhkan orang ya Guz satu tantangan terberat Sembuhkan teman kami Guz Saya minta tolong Teman saya tiga ini dari Bang Yusak Kak kalo aku ada intent-intas udah 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 Guz Habsuddin kita mau kasih liat dulu sama tambian dirumah Ini dia Guz Habsuddin Siapakah sosok beliau yang satu ini Yang pasti kemarin sempat berseteru dengan seorang pesulap kita Lihat dulu sosoknya dan juga perseteruannya seperti apa Ini Kenapa? Kan kita pengen ngobrol sama Guz Itu yang tadi lama banget ngomongnya ya Ngeranginnya tuh Guz Saya mau tanya Siap Menyembuhkan secara spiritual Siap Spiritual sendiri tuh maksudnya kayak gimana sih Guz? Iya Saya jelaskan ya Sebenernya Saya sama sekali tidak bisa menyembuhkan orang Kita ini semuanya Seorang hamba Hamba itu bisanya hanya berdoa Kalau masalah Hasilnya Itu kita pasarkan pada Allah subhanahu wa ta'ala Iya Dan saya sering mengatakan ketika ada tamu-tamu yang datang Panjaringan datang kesini Niatkan untuk silaturahmi ya Nanti kita disini sama-sama berdoa Kalau diijabah itu semuanya atas izin Allah Atas kasih sayang Allah Kalau belum diijabah ya terus kita berdoa Karena tidak ada yang namanya hamba itu bisa menyembuhkan orang Namanya hamba itu tinggal menjalani Ini alur cerita yang sudah ditentukan oleh Allah Yang sudah ditulis di Al-Mafud Kita hanya tinggal menjalani saja begitu Iya Tidak bisa menyembuhkan Bisa hanya berdoa Tapi Guz kemarin Ini menjadi menarik sekali Aku tuh sampai ngikutin Youtubenya Guz juga ya Ah siap Iya Maksudnya sambil Maksudnya ngeliat gitu Kok maksudnya yang menjadi perhatian buat saya itu adalah Wah ada orang yang kelempar-lempar ya Mungkin yang dikatakan disantet lah Dipelet lah Itu kan berarti kan datang ke Guz untuk mendapatkan kesembuhan juga lah Artinya supaya mereka tidak kesurupan seperti itu Nah apakah itu benar apa yang dilakukan sama Guz untuk mereka tuh benar-benar sadar normal gitu sebagai manusia Iya Yang saya lakukan hanya sekedar berdoa ya Dan ketika berdoa ini Tentu ada tuntunannya Saya di pesantren Ketika mengaji Ada kitab yang namanya Kitab Somsul Ma'arif Gubroh Disitu juga ada kitab Al-Aufak Atau Beberapa kitab Mambaul Hikmah ya Yang disitu menerangkan tentang bagaimana caranya untuk Mengobati seseorang Atau mendoakan seseorang Contoh Kita ambilkan dari kitab Al-Azgar Ananawiyah Disitu Diterangkan tentang bagaimana caranya mengobati seseorang yang terkena penyakit to'if Penyakit to'if itu penyakit fisikis Yang diakibatkan oleh gangguan jin Yang pertama Tanda-tandanya itu mengalami sebuah Gangguan fisikis Yaitu Al-Ghothop Mudah marah Yang kedua muncul perasaan Kenapa? Kok? Apa lagi? Mudah marah? Kemudian apa? Kemudian apa? Yang kedua muncul Al-Ladiy wasisu Fisuturina Siminal jinatiwana Swas-swas Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga muncul perasaan mudah sedih sekali Mudah sedih? Apalagi Gus? Apalagi? Jadinya setelah sedih jadi muncul halusinasi Halusinasi? Halusinasi? Terima kasih Marah wasuas harus singkat Kayaknya ada di kita semua Ada di kita semua dong Emang kita harus Segembangkan juga Terima kasih.